PKNU Iman Nel Makasar Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 Tetap segar dan berbuah Hip-hip kukuran Shalom, selamat malam Perkenalkan saya Merenda Rumami Dari GPB Jemaat Imanul Makasar Bapak Ibu PKU GPB Sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi, Bapak Yang Maha Baik Maha Pengasih Maha Penyayang Bapak Yang Kami Agungkan Meliakan Sembah Dalam Kristus Yesus Kami cap syukur Terima kasih Tuhan Karena Kau telah memberkati kami Sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Kami boleh ada Sebagaimana kami ada saat ini Karena kemurahan Kami akan membaca Dan merenungkan firman Tuhan Kiranya Kau ratikan Tuhan Terutama hambamu Yang akan membacakannya Dan juga Bagi mereka yang mendengarkan Tuhan bukakan hati kami Agar kami dapat menerima firman Tuhan Dan melakukannya Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Ampuni dosa kesalahan kami Bapak Di dalam anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami Kami berdoa Amen Bapak Ibu Pekalbu yang terkasih Renungan malam pada hari ini Pada Minggu ke-20 Sesudah Pantai Kosa Kamis 14 Oktober 2021 Terambil dari 1 Korintus 10 Ayat 11 sampai 13 Yang bunyinya demikian Semuanya ini Telah menimpa mereka Sebagai contoh Dan dituliskan Untuk menjadi peringatan Bagi kita yang hidup pada waktu Dimana zaman akhir telah tiba Sebab itu Siapa yang menyangka Bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah Supaya Ia Jangan jatuh Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Perikup bacaan kita pada malam hari ini Diberi judul Menyikapi pencobaan Dan ayat emas yang diambil adalah dari ayat 13 Yang bunyinya Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Melanjutkan urayannya mengenai nenek moyang Israel Firman Tuhan pada malam hari ini Hendak menggaris bawahi harapan Paulus Agar jemaat Korintus memetik pelajaran Dari pengalaman Israel Yang sering goyah iman Dan jatuh dalam dosa Karena kenyataan hidup yang sulit Di Padanggurun Secara khusus pada ayat ke-13 Paulus mengingatkan jemaat Korintus Agar memiliki sikap yang benar Ketika diperhadapkan pada berbagai bentuk pencobaan Pencobaan di sini adalah situasi Atau peristiwa dalam hidup Yang penuh godaan dan ujian terhadap kehidupan beriman Apakah tetap setia kepada Tuhan atau tidak Paulus menegaskan pencobaan yang mereka alami Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Artinya pencobaan itu Masih sesuai dengan kekuatan manusia Namun dalam hal ini bukan berarti Sesuai dengan kekuatan manusia Tanpa pertolongan Allah Sebab hanya Allah yang dapat memberi kemampuan dan kekuatan Untuk mengatasi pencobaan-pencobaan yang datang Dalam kehidupan jemaat Jemaat Korintus harus percaya Ketika dicobai Tuhan akan memberikan jalan keluar yang tepat Sehingga mereka dapat mengatasinya Sebagai insan GPB Kita diingatkan Untuk memiliki sikap yang benar Ketika cobaan hidup menerpa Hati yang sungguh-sungguh terarah Hanya kepada Kristus Yang setia itu Akan memberikan kekuatan Untuk dapat mengatasi Godaan dan ujian Sehingga iman kita tetap teguh Tak goyah Dan tidak jatuh Dalam perbuatan dosa Memang Tidak mudah untuk menyekapi Pencobaan itu dengan benar Dan sesuai dengan cara Tuhan Namun demikian Dengan kedewasaan iman Yang bertumbuh dari pengenalan Akan Kristus Yesus Melalui persekutuan pribadi Dan ibadah jemaat Kita pasti dimampukan Untuk mengambil sikap Serta keputusan yang benar Ketika pencobaan itu Terjadi dalam kehidupan ini Demikian Bacaan Renungan Malam Pada hari ini Bacaan Renungan Malam Bacaan Renungan Malam Terima kasih telah menonton! Mari kita berdoa syafaat Bapak Allah yang maha baik Maha pengasihmu Penyayang Bapak yang kami Sapa di dalam Kristus Yesus Juru selamat kami yang hidup Bapak kami datang Hadiratmu yang kudus Pada malam hari ini Kami ucap syukur Terima kasih Tuhan Untuk kemurahanmu dalam hidup kami Kami boleh ada sebagaimana Kami ada saat ini Kami boleh di dalam Kesehatan, kekuatan yang kau berikan Boleh mengikuti Renungan Malam Pada hari ini Tuhan Kami datang menyerahkan Para lansia se-GPB Tuhan Engkau kiranya memberkati Dengan pemeliharaanmu Diberi kesehatan Kekuatan Dalam kelemahan Dalam kelemahan Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau tetap ada untuk Melawat mereka Memberi kekuatan iman Pengharapan Dan memberkati mereka Agar mereka boleh dipulihkan Bapak Bapak Kami berdoa Kiranya Palaransia Di dalam Usia kami Yang lanjut Ini Tuhan Kami tetap Bisa menjadi berkat Bagi anak cucu Untuk Dapat meneladani Kristus Di dalam Kehidupan kami Tuhan Agar boleh menjadi Teladan bagi Anak cucu kami Allah Bapak Yang maha baik Maha pengasih Dan penyayang Kami juga mau berdoa Bagi program PKLU Kedepan Tuhan Kami mau Menyerahkan Kepadamu Tuhan Engkau kiranya Ikut campur tangan Agar segala program Yang telah Dibuat Dapat terlaksana Dengan baik Dan Dengan Pertolongan Tuhan Dapat berjalan Dengan lancar Agar semuanya Ini dapat Menjadi berkat Bagi kami Tuhan Untuk kemuliaan Namamu Bapak Allah yang baik Kami berdoa Bagi gereja-gereja Dimanapun Berada Tuhan Tuhan Engkau kiranya Memberkati Agar gereja-Mu Tetap bisa menjadi Berkat bagi Jemaat Untuk Karya keselamatan-Mu Di muka bumi Ini Tuhan Bapak Allah yang baik Kami berdoa Bagi bangsa Dan negara Ini Tuhan Bangkitkan Bangsa ini Dari keterpurukan Akibat Covid ini Tuhan Lalukan Covid ini Dari bangsa ini Agar bangsa ini Boleh kembali Bangkit Masyarakat Boleh beraktifitas Secara normal Tuhan Dan Perekonomian Boleh kembali Berkembang normal Terlebih Terlebih Kami Tuhan Warga Jemaat Kami berdoa Kiranya Covid ini Dapat dilalukan Agar kami Boleh kembali Dapat beribadah Secara Tatap Muka Di gereja Kami Masing-masing Bapak Kami berdoa Bagi Semua Program Pemerintah Untuk Vaksinasi Bagi Masyarakat Tuhan Kiranya Engkau Sadarkan Masyarakat Untuk Mau Divaksin Juga Menjaga Prokes Yang digariskan Pemerintah Agar Penularan Covid ini Dapat Terbendung Tuhan Berkati Para Nakis Yang Terus Bekerja Untuk Menolong Para Pasien Covid Kami Berdoa Tuhan Para Pasien Covid Di rumah Rumah Sakit Dimanapun Berada Tuhan Tolong Lawat Mereka Untuk Memberi Pemulihan Bapak Allah Yang Baik Kami Juga Berdoa Bagi Pemerintah Presiden Jokowi Dan Semua Jajaran Menteri Yang Ada Tuhan Yesus Engkau Menolong Mereka Dalam Segala Kebijakan Yang Mereka Gariskan Biarlah Tuhan Berikan Hikmat Marifat Agar Kebijakan Kebijakan Mereka Dapat Mesejahterakan Rakyat Tuhan Lindungi Presiden Jokowi Dari Segala Rencana Rencana Cahat Dari Orang-orang Yang Mencoba Untuk Mau Menjatuhkannya Tuhan Lindungi Beliau Kami Berdoa Juga Tuhan Beri Keamanan Ketentraman Kedamaian Kesejahteraan Bagi Bangsa Ini Tuhan Terutama Dijauhkan Dari Segala Teror Dan Aksi Sara Kami Berdoa Khususnya Bagi Teror Teror Yang Terjadi Di Papua Tuhan Engkau Campur Tangan Mampukan TNI Dan Pori Di sana Untuk Menjaga Keamanan Di sana Menjaga Masyarakat Sipil Dari Segala Serangan Gorombolan KKB Tuhan Kau Sadarkan Mereka Untuk Kembali Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Tuhan Kami Berdoa Kiranya Tuhan Selalu Memberkati TNI Dan Poli Untuk Mampu Mempertahankan Negara Kesatuan Ini Dari Segala Hal-hal Sia-sia Allah Bapak Yang Maha Baik Maha Pengasih Maha Penyayang Kami Juga Mau Berdoa Tuhan Bagi Para Hamba Tuhan Dimanapun Berada Dalam Misi Pelayanan Mereka Memberitakan Injil Di Daerah Terpencil Dan Sulit Di Daerah Konflik Tuhan Engkau Kiranya Mau Menolong Mereka Memberkati Mereka Agar Injil Dapat Dikenal Dimanapun Mereka Berada Tuhan Allah Bapak Yang Maha Baik Maha Pengasih Bapak Penyayang Inilah Doa Kami Tuhan Inilah Syukur Kami Yang Kami Naikkan Hanya Di Dalam Satu Nama Nama Yang Berotoritas Di Dalam Hidup Kami Yesus Kristus Juru Selamat Kami Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Sorga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Segala Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang-orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Bawa Kami Kedalam Pencobaan Bapak Tetapi Bebaskan Kami Dari Segala Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Bapak Ibu PKLU Yang Terkasih Demikian Renungan Malam Kami Pada Malam Pada Hari Ini 14 Oktober 2021 Tuhan Memberkati Amin Dari Semula Kau Tetapkan Inu Dalam Tangan Dalam Rencana Tuhan Rencana Rencana Indah Telah Kau Siapkan Bagi Masa Depan Yang Penuh Harapan Suabai Suabai Apa Yang Telah Kau Perbuah Di Dalam Hidupku Semua Baik Sungguh Teramat Baik Kau Jadikan Hidupku Berarti Dari Semula Lah Kau Tetapkan Hidupku Dalam Tangan Dalam Rencana Tuhan Rencana Indah Lah Kau Siapkan Bagi Masa Depan Yang Penuh Harapan Semua Baik Semua Baik Apa Yang Kau Perbuat Di Dalam Hidupku Semua Baik Baik Sungguh Teramat Baik Kau Jadikan Hidupku Berarti Semua Baik Semua Baik Apa Yang Telah Kau Berbuat Di Dalam Hidupku Semua Baik Sungguh Teramat Baik Kau Jadikan Hidupku Berarti Hidupku Tetap Semangat Pelayanan Segar Dan Kejauh create Yang kere kom Hubung di cheap kera Montu L Terima kasih.